Intro Suga menjadi solois Korea pertama dalam sejarah yang memasuki tanggal lagu akhir tahun Billboard ini Pada tanggal 30 November, Billboard meluncurkan bagian akhir tahun tur teratas Box Corps Dalam pencapaian bersejarah, Suga berada di peringkat ke-37, penempatan penting ini menandai Suga menjadi artis solo Korea pertama dalam sejarah Yang ditampilkan di bagian akhir tahun tur top box Corps Billboard Dia adalah solois Asia dengan pendapatan kotor tertinggi dan satu-satunya solois Korea dalam daftar Suga bergabung dengan BTS dan Blackpink sebagai artis K-pop dengan charting tertinggi sepanjang masa di chart akhir tahun tur top box Corps Billboard BTS 2019 posisi nomor 3 dengan 196,4 juta USD Blackpink 2023 posisi nomor 10 dengan penghasilan kotor 148,3 juta USD BTS lagi dengan posisi 27 dengan penghasilan kotor 75,4 juta pada tahun 2022 Suga pada tahun 2023 posisi 37 penghasilan kotor 57,1 juta Rainy Days oleh V adalah lagu dengan peringkat tertinggi oleh solois Korea di 100 lagu terbaik 2023 Rolling Stone Majalah Rolling Stone telah merilis peringkat akhir tahun untuk lagu favorit penulisnya bertajuk 100 lagu terbaik 2023 Kim Taehyung alias V dari BTS mencapai peringkat tertinggi di antara solois K-pop dalam daftar Mendarat di nomor 58 dengan lagunya Rainy Days dari album terbarunya Layover Rainy Days adalah lagu pop R&B alternatif dengan perpaduan sempurna antara perkusi vintage dan suara draft modern yang memberikan kesan unik Video musiknya mengungkapkan kerinduan dan kenangan akan hubungan masa lalu dengan latar belakang dari hujan Majalah Amerika mendekankan identitas musik khas Taehyung menggali genre yang sangat mempengaruhi dirinya Mereka menunjukkan dengan tepat elemen spesifik dari lagu itu yang mengangkatnya ke status daya Setiap proyek solo BTS punya kepribadian musiknya masing-masing V adalah anggota grup dengan kecintaan terdalam terhadap R&B soul dan jazz Penggemar legenda seperti Kate Baker dan Frank Sinatra Yang juga mantan pemain saxophone Ciri khasnya yang kuno di Rainy Days bersenang dong dengan piano yang sedih dan irama yang santai saat dia menjelajahi kedalaman halus dari balitonnya yang berawan Hasilnya adalah kenikmatan yang tak terbantahkan, tampilan baru, dan badai yang tenang Tujuh lagu K-pop lainnya juga berhasil masuk dalam daftar tahunan Rolling Stone Sementara itu V di Elite SDT Militer Netizen Korea mengungkap wawasan tentang unit militer khusus Dilaporkan bahwa V telah memilih untuk memenuhi wajib militannya dengan bergabung dengan SDT Tim tugas khusus, sebuah gugus tugas khusus yang dikenal dalam Komando Pertahanan Ibu Kota Angkatan Darat Sebuah keputusan yang menarik perhatian V akan memulai pelatihan dasar militernya di pusat pelatihan nonsan pada 11 Desember Diikuti dengan penugasan berikutnya ke unit tertentu di bawah satuan tugas khusus SDT dikenal atas keterlibatannya dalam pelatihan antiterorisme dan peperangan kota Yang mencukup aktivitas seperti tindakan respon awal, operasi antiterorisme, perlindungan VIP, penangkapan desertir bersenjata, dan misi bantuan bencana secara umum Anggota pasukan menjalani pelatihan komprehensif yang mencukup berbagai bidang seperti kepugeran fisik, teknik tempur, berbagai taktik antiterorisme, penanganan bahan peledak, pelatihan penembak JITU, rappelling, dan keterampilan lainnya Pendekanan pada pelatihan ketat yang berkelanjutan tetap menjadi aspek penting dari komitmen mereka untuk mempertahankan kemahiran di antara pasukan anggota Seorang netizen berbagi, TMI 1 dikenal dengan pelatihan intensifnya, ini adalah unit kontra terorisme yang ditunjuk secara nasional Tapi, fasilitas pelatihan beban dikatakan sebagian terbaik di antara fasilitas pelatihan di Komando Pertahanan Ibu Kota TMI 2 konon rasa makanannya paling enak di Komando Pertahanan Ibu Kota TMI 3 pada hari libur mereka bermain sepak bola, tapi konon mereka melakukan aktivitas berat sehingga hiking terlihat lebih mudah jika dibandingkan Netizen Korea terkesan dengan keputusan V untuk bergabung dengan SDT dan berkomentar Dia luar biasa, menurutku V benar-benar hebat sehingga dia melamar menjadi pasukan khusus Latihannya sangat intens, setidaknya kebutuhan makanannya cukup, jadilah baik Yang lain mengatakan, aku tertawa terbahak-bahak ketika poster mengatakan makanannya adalah yang terbaik Aku percaya V akan melakukannya dengan baik, aku harap dia kembali dengan selamat Yang lain mengatakan, apakah dia tidak takut ketinggian, bagaimana caranya dia menangani pelatihan rapel Yang lain mengatakan, aku tidak sabar untuk melihat V mengenakan seragam serba hitam Dan aku harap dia kembali dengan selamat tanpa terluka Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi